Intro Halo semuanya, kembali lagi disini dengan saya, Chandra Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Great Wall Film yang dirilis pada tahun 2016 lalu ini mengisahkan tentang dua tentara bayaran dari Eropa Yang ditugaskan untuk mencari misiu sejenis bubuk hitam rahasia Menuju ke arah Kina pada masa pemerintahan Kaisar Renzok, yakni dinasti Song Namun dalam penjalanannya, mereka berdua tertangkap oleh pasukan militer tentara Ordo Tanpa nama dari kekaisaran dinasti Song, yang dipimpin oleh seorang jenderal Selain ditahuan, mereka berdua juga harus ikut bertempur melawan invasi kelompok monster ganas Yang berusaha menerobos tembok raksasa Cina Mampukah dua tentara bayaran tersebut berhasil menyelesaikan misi tugasnya? Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu Di gurun pasir, regu tentara bayaran dari Eropa yang sedang melakukan penjalanan Mendapat kejaran dari kelompok bandit hitam Yang ingin merampas barang bawaan mereka Tapi mereka berhasil selamat setelah memotong tali kuda mereka yang membawa perbekalan Agar menuju ke arah jalan lain untuk mengelabui kelompok bandit hitam yang mengejar mereka tadi Berhasil selamat dari kejaran kelompok bandit hitam, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Pada malam harinya, regu tentara bayaran ini beristirahat di sebuah goa Saat sedang melakukan persiapan barang, William dan Pero berdiskusi mengenai kelompok bandit hitam yang selalu mengejar mereka Tapi tiba-tiba dari arah belakang, muncul seekor monster yang tidak kelihatan Yang berhasil membunuh tiga orang teman mereka dengan cepat Yang membuat William dan Pero kaget Tanpa berpikir panjang, William dan Pero pun langsung mengeluarkan pedang mereka untuk melawan monster misterius itu Saat monster itu tidak menyerang mereka berdua dari arah belakang William berhasil terlebih dahulu menempaskan pedangnya ke arah lengan monster misterius tersebut Sehingga lengan monster itu terputus Sebelum pergi, William membawa lengan monster itu agar ada yang bisa menjelaskannya mahluk apa yang sedang menyerang mereka tadi Keesokan harinya, lagi-lagi William dan Pero dikejar-kejar oleh kelompok bandit hitam William pun memutuskan agar mereka berdua segera lari ke atas bukit agar dengan mudah melawan kelompok bandit hitam ini Sesampainya di atas bukit, mereka berdua dikejutkan dengan pasukan sentara orto tanpa nama Yang tiba-tiba menembakkan busur panah mengelilingi mereka Untuk menghentikan lari mereka berdua Melihat pasukan tentara orto tanpa nama ini yang berjumlah sangat banyak dan dipesenjatai Tak ada pilihan lain bagi William dan Pero, kecuali menyerahkan diri mereka Sedangkan kelompok bandit hitam tidak berani mendekat Setelah melihat pasukan tentara orto tanpa nama yang begitu banyak menjaga benteng tembok raksasa Cina Di dalam, seorang prajurit sedang berlari untuk memberitahu semua kemanan tentara orto agar segera berkumpul di aula besar Setelah beberapa kemanan pergi ke ula, terakhir prajurit ini menghadap Panglima Lin Untuk segera pergi ke ula juga atas perintah jenderal Saat di aula, jenderal Shaw dan seluruh bawahannya tercengang melihat William dan Pero berhasil memutuskan lengan monster misterius itu Panglima Lin yang tidak percaya, dia pun menanyakan Bagaimana mereka berdua bisa melawan monster ganas tersebut William menjawab, saat akan diserang, dia memutuskan lengan monster itu hanya dengan pedang saja Setelah sebelumnya, makhluk aneh itu telah membunuh tiga orang rekannya Jenderal Shaw pun meminta penasehat strategis bernama Wang untuk mengecek benaran ucapan William Wang menjawab, pedang yang dimiliki William masih ada bekas darah segar dari monster tersebut Ini membuktikan bahwa perkataan William benar Saat Wang sedang memberikan nasihat kepada jenderal Shaw, dari luar terdengar suara teriakan prajurit Prajurit itu melaporkan bahwa mereka mendapat tanda dari menara asap Yang menginformasikan akan ada serangan monster ganas menuju ke tembok raksasa Jenderal Shaw pun memerintahkan semua pasukannya untuk pergi ke benteng pertempuran melawan monster-monster ganas tersebut Sedangkan William dan Pero dibawa ke benteng paling atas sambil tetap menjadi tawanan dengan kedua tangan terikat Mobilisasi pasukan pun dikerahkan Seluruh pasukan tentara Ordo Tanpa Nama terus bergerak ke tempat yang telah ditentukan oleh jenderal Shaw Seluruh pasukan tentara Ordo Tanpa Nama terus bergerak ke tempat yang telah ditentukan oleh jenderal Shaw Berbagai persiapan persenjataan pun telah mereka siapkan, termasuk Serikandi Serikandi Biru telah bersiap di posisinya masing-masing. Untuk memulai pertempuran, pasukan dari tentara Ordo Tanpa Namatol lebih dahulu melakukan penyerangan dengan melemparkan bom api ke arah monster-monster ganas tersebut. Setelah itu disusul pasukan penembak anak panah yang melepaskan busur panahnya. Jumlah monster-monster ganas yang terlalu banyak membuat jenderal saw harus menurunkan Serikandi Serikandi Birunya untuk melawan monster tersebut. Agar monster tersebut tidak bisa menerobos tembok raksasa. Dari atas benteng pertahanan, uang memberitahu jenderal saw bahwa monster-monster ini memiliki ratu sebelumnya. Jenderal pun meminta agar bom api ditembakkan ke ratu mereka untuk menghentikan pelawanan monster ganas ini. Tapi usaha jenderal saw gagal. Ratu monster ganas ini memiliki pengawal yang begitu hebat mampu melindungi ratunya dari berbagai serangan apapun. Ratu monster yang marah meminta agar seluruh pasukan monsternya naik ke benteng pertahanan untuk membunuh semua pasukan jenderal saw. Jenderal saw pun tidak tinggal diam. Dia meminta komandan-komandannya untuk melakukan serangan jarak dekat. Agar monster ganas ini tidak menguasai benteng pertahanan. Dari sisi tembok, terlihat seorang pria bernama Balat sedang melihat William dan Pero sedang ditawan dengan kedua tangan terikat. Karena satu monster ganas telah masuk ke atas benteng pertahanan, Balat pun berinisiatif untuk melepaskan William dan Pero agar bisa bertarung melawan monster ganas tersebut. Terima kasih telah menonton! Ratu monster yang melihat pasukannya banyak yang mati, Dia pun memberi tanda agar seluruh pasukan monsternya untuk mundur dari medan pertempuran. Akibat dalam pertempuran antara pasukan tentara Ordo Tanpa Nama melawan monster-monster ganas ini, Keduanya sama-sama mengalami kerugian yang sangat besar. Seperti banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Sementara William dan Pero didatangi oleh Jenderal Sao yang didampingi para petingginya. Jenderal Sao memuji kehebatan dan keterampilan William dan Pero dalam bertarung melawan monster-monster ganas itu. Jenderal Sao pun memerintahkan perjuritnya untuk membawa William dan Pero ke tempat peristirahatannya. Tepuk tangan yang meriah dari orang-orang yang ada di sana. Di hadapan seluruh yang hadir, Panglima Lin menyampaikan William dan Pero diundang makan bersama dengan Jenderal Sao sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu pasukan tentara Ordo Tanpa Nama dalam pertempuran melawan monster-monster ganas. Sebelum makan, Jenderal Sao dan para petingginya meminta William untuk menunjukkan skill memanahnya di dalam ruang makan tersebut. Tanpa ragu-ragu, William pun mengiakan permintaan mereka. William pun meminta Pero untuk mengambil sebuah mangkuk kecil, lalu melemparnya ke arah kanan sambil berputar. Setelah itu baru giliran William yang menunjukkan skill memanahnya. Berhasil menunjukkan skill memanahnya, William pun mendapat tepuk tangan dan sorakan yang meriah dari Jenderal Sao dan seluruh bawahannya atas kehebatan skillnya dalam hal memanah. Setelah itu mereka pun makan. Di meja makan, William menanyakan kepada Panglima Lin, siapa yang mengajarinya bahasa Inggris? Panglima Lin menjawab, Balat yang mengajari orang-orang di sini bahasa Inggris termasuk dirinya. Panglima Lin juga menambahkan, selain mengajar bahasa Inggris, Balat juga mengajar bahasa Latin. Balat ditahan selama 25 tahun dan akan tetap selamanya di sini, karena berani mencuri misiu bubuk hitam rahasia milik dinasti Rezong. Selesai makan, Panglima Lin mengajak William untuk pergi ke tembok pertahanan di atas. Dari atas tembok, Panglima Lin memberitahu William. Dari sinilah, Sri Kandi-Sri Kandi Biru berjuang melawan monster-monster ganas yang menyerang mereka. Dipolukan keberanian dan mental yang kuat agar bisa bertarung di sini. Di tempat tersebut, Panglima Lin juga mengajari William bagaimana cara kerja alat tarung Sri Kandi Biru tersebut dalam melawan monster-monster yang menyerang mereka. Pada malam harinya di ruang Balat, Balat menunjukkan misiu bubuk hitam rahasia kepada William dan Pero. Balat berencana mengajak William dan Pero untuk mencuri bubuk hitam atau misiu tersebut. Saat pasukan tentara Ordo tanpa nama sedang melakukan pertempuran melawan monster-monster ganas itu. Misiu ini adalah barang yang memiliki kekuatan yang sangat berbahaya dan banyak dicari oleh banyak orang. Mendengar ajakan Balat, William dan Pero pun setuju dengan rencana Balat. Dari ruang Balat, mereka bertiga pun menghadap Wang untuk mendengar penjelasan mengenai monster-monster ganas yang menyerang mereka beberapa waktu lalu. Wang mengatakan monster itu berjulukan Tao Teh. Monster Tao Teh akan menyerang setiap 60 tahun sekali. Sekarang monster ganas itu sedang berkumpul di pegunungan untuk melakukan penyerangan kembali ke tembok raksasa China. Dari atas tembok pertahanan, Jenderal Sao dan Panglima Lin mendapat laporan bahwa dua ekor monster Tao Teh telah mencapai tembok pertahanan dan membunuh beberapa penjaga di sana. Sesampainya di atas tembok pertahanan, Jenderal Sao, Panglima Lin dan pasukannya langsung membentuk formasi penyerangan untuk menghadapi monster ganas tersebut dari arah depan. Namun tanpa diduga, monster ganas itu malah menyerang mereka dari dua arah yang berlawanan. Jenderal Sao yang berusaha menyelamatkan nyawa Panglima Lin harus terluka parah setelah diterkam oleh monster tersebut. Saat akan dibawa ke ruangan pengobatan, Jenderal Sao meminta berhenti karena ingin mengatakan sesuatu kepada Panglima Lin. Jenderal Sao meminta Panglima Lin untuk menggantikan posisinya memimpin pasukan tentara Ordo tanpa nama untuk melawan monster Tao Teh yang akan kembali menyerang mereka. Jenderal Sao juga memberitahu seluruh bawahannya agar patuh atas perintah Panglima Lin. Karena setelah ini Panglima Lin lah yang memimpin sebagai Jenderal di medan pertempuran. Setelah itu Jenderal Sao pun mengembuskan nafas terakhirnya, karena luka yang ia derita cukuplah parah. Jenderal Sao Untuk menguji kebenaran tersebut, William menyarankan agar mereka menangkap Tao Teh hidup-hidup. Dan William akan bersedia membantu mereka untuk memburu monster ganas tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Pero memarahi William yang bersedia membantu Jenderal Lin dan pasukannya menangkap monster Tao Teh yang ganas itu. Pero beranggapan William telah merusak rencana mereka bertiga untuk kabur dan mencuri Mesiu dari tembok raksasa ini. Pero meminta agar William membatalkan bantuannya untuk menangkap monster tersebut dan fokus dengan rencana mereka bertiga. Keesokan harinya, seluruh prajuri tentara Ordo Tanpa Nama sibuk mempersiapkan persenjataan mereka untuk menangkap satu ekor monster Tao Teh. Terlihat Wang juga sedang membuat ramuan untuk melumpuhkan monster ganas tersebut. Ramuan tersebut mereka oleskan ke ujung senjata mereka. Mereka juga menggunakan alat pendengar khusus untuk mengetahui suara kedatangan monster Tao Teh dari bawah. Setelah cukup lama menunggu akhirnya monster Tao Teh itu pun tiba dan langsung menerkam satu prajurit tentara Ordo yang sedang berada di depan tembok. Jenderal Lin yang memimpin pasukan langsung memerintahkan seluruh prajuritnya untuk melakukan persiapan penyerangan. Setelah itu aksi saling bantai pun terjadi. Dari balik tembok terlihat William masih memikirkan apakah membantu Jenderal Lin dan pasukannya atau pergi dengan rencana mereka bertiga sebelumnya. Di ruang bawah, Balad mengajak Pero segera pergi dan meninggalkan William sendirian. Tapi Pero tidak mau. Akhirnya Pero memutuskan untuk pergi membantu William dan menangkap monster Tao Teh yang ganas itu. Dari atas benteng pertahanan, Jenderal Lin terus memberikan instruksi kepada prajuritnya untuk menembakkan senjata panah rantai mereka yang sudah dilumuri dengan ramuan berbisa ke arah kerumunan monster Tao Teh tersebut. Satu ekor monster Tao Teh berhasil tertembak rantai panah dari pasukan prajurit tentara Ordo tanpa panah. Dan mereka pun langsung menariknya ke atas. Dari arah belakang, tiba-tiba William datang membantu Jenderal Lin dan yang lainnya. William memberi saran agar tidak menarik monster Tao Teh itu sebelum ramuannya bekerja dengan maksimal. William juga meminta Jenderal Lin untuk memerintahkan prajuritnya agar menembakkan kincin api ke arah monster Tao Teh yang terkena tembakan panah rantai tersebut. Agar monster-monster yang lain tidak ada yang bisa membantu melepas ke rantai panah tersebut. Setelah itu, William berinisiatif untuk turun langsung menangkap monster tersebut agar tidak terlepas dari ikatannya. Sesampainya di bawah, William langsung mengikat monster Tao Teh itu dengan rantai agar mereka yang berada di atas bisa segera menariknya. Saat monster itu sedang ditarik dari arah lain, William mendapat serangan monster Tao Teh yang masih hidup. Beruntung Pero segera datang membantu menyelamatkan nyawa William. Melihat jumlah monster Tao Teh yang hidup masih terlalu banyak, William menembak busurnya ke arah atas untuk memberi tanda kepada Jenderal Lin bahwa dia butuh bantuan. Jenderal Lin yang menerima tanda tersebut lalu meminta prajuditnya untuk mengambil mesiu bubuk hitam rahasia dan menembakkannya ke arah monster Tao Teh yang menyerang William dan Pero. Sehingga beberapa ledakan pun terjadi. William dan Pero yang sudah terluka cukup parah berhasil diselamatkan oleh prajuri tentara Ordo tanpa nama dari balik tembok. Setelah pertempuran tersebut, Jenderal Lin menjenguk William yang baru sadar dari pingsannya setelah mengalami luka yang cukup serius. Jenderal Lin mengucapkan terima kasih kepada William karena telah banyak berkorban membantu mereka melawat monster Tao Teh. Dan kini monster Tao Tehnya juga sudah berhasil ditangkap. Jenderal Lin juga menjelaskan senjata bubuk hitam rahasia atau mesiu yang mereka gunakan untuk menyelamatkan William dan Pero saat pertempuran tadi. Jenderal Lin mengatakan bubuk hitam tersebut sangatlah berbahaya. Banyak orang-orang di luar sana menginginkan bubuk hitam atau mesiu tersebut untuk digunakan secara pribadi. Tapi dari pihak mereka tetap menyembunyikan barang tersebut agar tidak terjadi kehancuran di mana-mana. Bubuk hitam tersebut hanya boleh digunakan saat situasi yang sangat genting sekali. Sebelum peranjak pergi, Jenderal Lin meminta agar William melupakan bubuk hitam yang sudah ia lihat tadi. Pada malam harinya, Wang berusaha mendekatkan magnet atau batu meteor ke arah monster Tao Teh yang sedang dikurung tersebut. Untuk membuktikan apakah monster yang ganas itu dapat terkendali jika ada magnet yang menempel di dekat tubuhnya. Tak lama kemudian, monster yang tadinya memberontak tiba-tiba tenang setelah didekatkan dengan magnet atau batu meteor tersebut. Putusan Sen dari istana yang menyaksikan hal tersebut lalu mengklaim akan membawa monster Tao Teh itu ke istana untuk dipelajari lebih lanjut. Mendengar ucapan tersebut, Wang pun dengan tegas menolaknya. Tapi, putusan Sen dari istana mengatakan ini perintah dari Kaisar. Dengan terpaksa, Wang dan Jenderal Lin harus merelakan monster Tao Teh itu diteliti di istana, tidak di tembok raksasa. Belum lama utusan Sen dari istana pergi, Jenderal Lin dan Wang dikejutkan dengan laporan dari prajuritnya. Bahwa telah ditemukan sebuah terowongan besar di dasar tembok raksasa. Terima kasih telah menonton! Saat Jenderal Lin dan Wang sedang menyelidiki terowongan tersebut, Balat dan Pero melancarkan aksi mereka untuk mencuri Mesiu dan kabur dari sana. Untuk mendapatkan Mesiu tersebut, Balat dan Pero harus meledakkan pintu gudang penyimpanan bubuk hitam rahasia atau Mesiu tersebut. William yang mengetahui Balat dan Pero telah beraksi, dia pun mencoba menggagalkan aksi keduanya mengambil Mesiu tersebut. Tapi Balat dengan sengaja menjatuhkan benda keras dari atas kepala William yang membuat William pingsan di tempat. Sehingga Pero dan Balat pun pergi dengan mudah dari tempat tersebut sambil membawa Mesiu atau bubuk hitam rahasia. Kembali ke Jenderal Lin dan Wang, dari hasil penyelidikan mereka bahwa terowongan itu sengaja dibuat oleh Monster Tautei agar mereka bisa mencapai ke istana tempat kaisar mereka berada saat ini. Sedangkan petempuran yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu merupakan pengalihan semata. Wang memberi saharan kepada Jenderal Lin agar mereka semua segera pergi ke istana sebelum pasukan Monster Tautei itu datang terlebih dahulu. Tidak ada pilihan lain, Jenderal Lin pun lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera bersiap. Di luar terlihat Pero dan Balat sudah berhasil keluar dari tembok raksasa dengan menggunakan kuda sambil membawa misiu yang mereka curi tadi. Sedangkan rombongan utusan seng dari istana yang membawa Monster Tautei telah sampai di ibu kota Bian Liang, tempat istana ke kaisaran. Sesampainya di istana, kaisar kaget melihat Monster Tautei bisa tenang dalam kurungan. Kembali ke William. Dirinya terpaksa harus ditangkap dan dikurung karena dianggap bersekongkol dengan Pero dan Balat. Jenderal Lin sangat kecewa dan marah kepada William karena berusaha mencuri misiu milik mereka. Tapi seorang prajurit tiba-tiba datang menghadap Jenderal Lin. Prajurit itu mengatakan dirinya melihat William menggagalkan aksi Pero dan Balat mencuri misiu tersebut. William tidak bersalah dalam kasus ini. Mendengar pengakuan prajuritnya, Jenderal Lin tetap belum bisa percaya. Jenderal Lin meminta agar William tetap dikurung dan memerintahkan pasukan berkudanya untuk mencari dan menangkap Pero dan Balat. Di dalam perjalanan, Balat menghianati Pero dengan cara meminta Pero pergi naik ke atas bukit untuk melihat arah jalan. Lalu setelah itu Balat dengan sengaja meninggalkan Pero sendirian sambil membawa semua bubuk hitam atau misiu itu berserta dengan kuda-kudanya. Dari atas tembok raksasa, terlihat Jenderal Lin dan seluruh pasukan yang sedang bersiap pergi menuju ke istana dengan menggunakan balon udara. Namun beberapa balon udara dari mereka banyak yang mengalami kecelakaan yang membuat prajurit-prajurit Jenderal Lin mati sia-sia. Sementara Jenderal Lin dan dua sedikanti birunya berhasil menerbangkan balon udara mereka. Sedangkan William berhasil dikeluarkan dari dalam ruang tahanannya. Dia pun langsung menemui Wang untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Wang mengatakan mereka harus segera pergi ke ibu kota Bian Liang, tempat istana kekaisaran. Karena monster-monster Tautai itu akan menyerang istana. Wang juga menyampaikan perintah dari Jenderal Lin agar William segera pergi dari sini dan mengambil apa yang ia butuhkan. Tapi William menolaknya. Dia ingin ikut bertarung bersama dengan Jenderal Lin untuk membunuh pimpinan monster-monster ganas tersebut. Agar tidak ada lagi kekacauan yang monster Tautai itu buat di muka bumi ini. Selain William yang ingin ikut bertempur, satu prajurit yang telah membela William tadi juga ingin ikut bersama dengan Wang dan William pergi ke istana. Dan Wang pun mengizinkannya untuk ikut bergabung. Kembali ke Balat. Balat yang sedang melakukan perjalanannya pada malam hari harus tertangkap oleh kelompok bandit hitam. Tapi naas bagi mereka semua satu bubuk hitam yang Balat curi tidak sengaja tersentuh api unggun. Yang mengakibatkan Balat dan kelompok bandit hitam mati terbunuh dalam ledakan. Pero yang mengetahui ada ledakan segera pergi ke lokasi kejadian. Dan keesokan harinya dia pun pergi membawa semua barang yang masih tersisa. Di istana, Kaisar dengan sengaja menjauhkan magnet yang menempel di kandang monster Tautai yang tertangkap tersebut. Yang membuat monster Tautai itu kembali memberontak dan justru memberikan sinyal kepada ratu monster Tautai yang sedang berada di luar. Bahwa satu dari mereka telah ditawan di istana. Jenderal Lin dan beberapa pasukannya telah sampai di istana ke Kaisaran. Kedatangan mereka langsung disambut dengan serangan oleh monster Tautai. Prajurit Jenderal Lin yang berusaha melawan harus mati dengan tragis. Begitu juga dengan Jenderal Lin harus turun dari balon udara untuk melawan monster-monster ganas tersebut. Jenderal Lin yang sedang dalam bahaya mendapat bantuan dari William. yang sudah tiba juga di istana untuk membantu melawan kumpulan monster Tautai. Berhasil menyelamatkan Jenderal Lin, mereka semuanya pun segera turun untuk menemui kaisar mereka. Saat turun dari balon udara, mereka terpaksa melakukan pendaratan yang tidak sempurna yang membuat penjaga istana sempat mengepung mereka. Tapi setelah Jenderal Lin menunjukkan identitasnya, mereka semuanya pun diantar menghadap kaisar mereka. Setelah menghadap kaisar, Wang memiliki rencana untuk membunuh ratu monster Tautai dengan mengikat bahan peledak ke monster Tautai yang ditangkap dan memberinya daging untuk dikirimkan sebagai makanan ratu monster Tautai. Saat melewati saluran pembuang, Jenderal Lin dan yang lainnya dikejutkan dengan monster Tautai sedang berusaha menyerang mereka dari atas. Beberapa prajurit yang mengawal mereka harus mati setelah diterkam oleh monster yang sangat ganas tersebut. Satu orang prajurit yang ikut bersama dengan William dan Wang tadi rela mengorbankan dirinya agar Jenderal Lin, William dan Wang berhasil mengirim monster yang tertangkap itu menuju ke ratu monster Tautai. Sesampainya di depan pintu, mereka bertiga pun melepaskan monster Tautai yang tertangkap tadi. Monster Tautai itu yang mereka kirim ke ratu monster telah dipasangi mesiu atau bubuk hitam. Karena hanya dengan cara itulah ratu monster Tautai bisa mati terbunuh. Setelah melepaskan monster Tautai itu, Jenderal Lin dan William berusaha menaiki menara supaya William bisa meledakan mesiu yang sudah terpasang di badan monster Tautai yang dikirim ke ratu monster tadi. Sementara Wang harus tetap menunggu di bawah untuk berjaga-jaga. William yang sudah sampai di atas mencoba mencari posisi yang tepat untuk melakukan penembakan dengan busur panah apinya. Namun usaha pertama William harus gagal. Pengawal ratu monster tersebut berhasil menepis tembakan William. William dan Jenderal Lin pun berusaha menaiki menara yang lebih tinggi lagi untuk melakukan usaha yang kedua. Satu monster yang marah memberi tanda kepada pasukan monsternya untuk menyerang semua menara yang ada di sana. Wang yang berada di bawah harus rela mati demi menyelamatkan Jenderal Lin dan William. Sebelum mati, Wang melemparkan batu magnet ke Jenderal Lin untuk menjauhkan mereka dari monster Tautai. William yang berusaha melakukan penembakan yang kedua kalinya lagi-lagi harus gagal setelah perisai pengawal ratu monster mampu menepis tembakan William. Ratu monster Tautai yang mengetahui posisi William dan Jenderal Lin memberi tanda ke pasukannya untuk menyerang ke salah satu menara tempat keduanya berada saat ini. Pada percobaan yang ketiga, Jenderal Lin dan William menggunakan cara yang baru. Dimana saat bergelam tung di tali, William melemparkan batu magnet ke arah kerumunan monster yang melindungi ratu mereka. Sehingga menciptakan celah di perisai pengawal ratu. Dan Jenderal Lin pun melemparkan tombak apinya ke dalam. Ia membuat mesiunya meledak bersamaan dengan ratu monster Tautai tersebut. Matinya ratu monster Tautai membuat monster-monster yang lainnya tidak dapat bergerak karena tidak ada lagi komando dari ratu mereka. Berhasil membunuh semua monster-monster tersebut, William pun menemui Pero yang sudah tertangkap oleh pasukan tentara Ordo Tanpa Nama di Tembok Raksasa. Saat menemui Pero, William mengatakan Jenderal Lin mengizinkannya untuk pergi dan membawa mesiu yang ada pada mereka dengan dikawal pasukan berkuda untuk memastikan selamat sampai tujuan. Tapi William menolaknya. Dirinya lebih memilih untuk pergi bersama Pero dan tidak membawa pulang bubuk hitam rahasia atau mesiu tersebut. Pero yang mendengar hal tersebut merasa tidak enak hati. Pero pun berterima kasih kepada William karena telah mau menyelamatkan dirinya. Saat akan pergi, Jenderal Lin menemui William untuk mengucapkan selamat tinggal. William yang mendengar ucapan selamat tinggal dari Jenderal Lin, dia pun menjawab bahwa ucapan selamat tinggal adalah perintah dari Jenderal. Dan dia merasa terhormat sekali mendapat perintah dari Jenderal Lin. Jenderal Lin pun tersenyum. Dari atas tembok raksasa, Jenderal Lin melihat kepergian William dan Pero yang dikawal pasukan berkuda. William pun sempat berhenti untuk melihat ke arah tembok raksasa di mana di sana ada Jenderal Lin yang sedang melihat mereka. Setelah itu, William dan rumpungannya pun melanjutkan kembali perjalanannya. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel youtube ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.